Bupati Malaka Simon Nahak melakukan penggerebekan dugaan penimbunan alat pertanian di tiga lokasi yang berbeda, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022 kemarin. Dalam penggerebekan ini, Bupati Malaka Simon Nahak didampingi para staff, kepala dinas pertanian, dan anggota kepolisian menyisir lokasi penimbunan alat pertanian yang tidak diperhatikan pemerintah sebelumnya. Saat melakukan penggerebekan ditemukan alat pertanian berupa, alat berat untuk melakukan bajak tanah dan alat mesin tanah serta drum yang berisi oli yang ditemukan di sebuah gudang. Bupati Malaka Simon Nahak menegaskan untuk kepala dinas pertanian untuk secepatnya mencari teknisi agar alat-alat pertanian yang rusak segera diperbaiki. Ia pun mempertegas agar kadis pertanian harus membuat laporan kronologis peralatan atau barang-barang ini diadakan sejak kapan dan zaman pemerintahan dan kadisnya siapa. Bersamaan kepala dinas pertanian Stefanus L, Klau mengatakan dirinya baru saja dilantik, untuk semua ini ia masih mempelajarinya. Dari Betun Malaka, Dejang Seran, PNTV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.